selamat menikmati hai hai guys ketemu lagi di perles laran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Hai heavy fatemun seri Lesti dan Bilar ya dari kemarin hingga pagi ini banyaknya ucapan selamat hingga kita tak lupa pertemuan keluarga semalam yang mana keluarga Lesti dan Bilar bertemu dan melakukan selamatan dan juga ternyata disitu nyempil ada sang manajer yakni revivi tentu ini adalah sesuatu yang bikin kita salvo menghadirkan manajer apakah ada hal yang perlu dipersiapkan oleh si dia terkait skidul ya karena mereka sudah resmi lima bulan menjalin hubungan dari pertemuan yang tak sengaja dan tak diduga sungguh indah takde dari yang maha kuasa ya di tanggal 24 hari ini banyaknya tumpeng banyaknya snack jajan-jajan kue-kue yang merupakan bingkisan sebagai ungkapan selamat atas bertemunya Lestlan oleh fan mereka fan Lesti dan Bilar dan di hari ini pula Lesti dan Bilar mengungkapkan serta mengucapkan rasa terima kasihnya tak terhingga pada fan mereka yang luar biasa dan dengan adanya ungkapan dari Lesti dan Bilar tersebut sudah genap berarti lima bulan Lesti dan Bilar menjalin hubungan yang awalnya hanya biasa kisah mereka menjadi sepasang sejoli yang mengikat janji berkomitmen untuk nantinya bisa bersatu disandingkan di pelaminan tentu itu adalah doa kita sekalian semoga diijabah oleh yang maha kuasa pagi-pagi udah dapat vitamin bahwa dengan ini sahlah pula hubungan Lesti dan Bilar yang kemarin beberapa hari lalu sudah sempat priwet untuk menyatakan dan go public hubungan mereka yang selama ini hanya disebut settingan belaka namun pertemuan keluarga semalam telah membuktikan bahwa diantara Rizky Bilar dan Lesti sudah semakin serius ini ditunjukkan dengan selamatan dan kekompakan keluarga Lesti dan Bilar yang sama-sama mendukung putra putrinya untuk segera menghalalkan hubungan mereka sebagaimana disampaikan di feed Instagram ayah Papa Daniel Papa Daniel menyampaikan bahwa semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa berbahagia bersama tentu itu adalah pesan tersirat dari suratan yang telah ditulis oleh yang maha kuasa dan itu membuktikan bahwa mereka menunggu waktu-waktu yang tepat semoga saja pandemi cepat berlalu dan apa yang direncanakan oleh keluarga ayah kejora dan Papa Daniel bisa berjalan mulus dan diri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi di hari ini di pagi hari ini kita sudah merasakan betapa sahnya hubungan Lesti dan Bilar sebagai sepasang seseorang yang telah mengikat janji berkomitmen untuk segera menikah semoga tanpa aral dan rintangan sehingga apa yang diharapkan oleh mereka berdua direncanakan oleh Lesti dan Bilar menjadi sepasang suami istri mendapatkan reader dari yang maha kuasa itu saja kabar-kabar terbaru di pagi hari ini jangan lupa bagi kalian untuk selalu setuju di channel kita ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat apa harus menunggu lama hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys ya gratis gratis dan gratis tentunya itu saja selalu jaga kesehatan dengan makan teratur tidur yang cukup tentunya dan selalu pantengin channel ini agar kalian bisa berbahagia sehingga imun tubuh kalian meningkat drastis itu saja terima kasih yuk bye-bye